Banyak-banyak, tapi masa kita ada berjam-jam di atas di bahas ini berjam-jam lagi, gak balik-balik saya. Oke, poin pentingnya aja masa? Ya, saya banyak belajarlah dari BKH, bagaimana dulu membentuk semua relawan, yang benar-benar relawan ya, yang tanpa pahamnya gitu, yang saya belajar banyak dari beliau. Ada bicara masalah ditingan dukungan Pilpres misalnya, Mas? Nah, dukungan Pilpres harus ditanya ke Pak Tepung Kok Pesah, ya? Mungkin dibahas oleh Ketua UPSI tadi, mungkin dibahas untuk Ketua UPSI. Nah, itu kebetulan yang ini gak lupa, saya. Tapi gak bahas ya, Pak Tepung Kok Pesah, karena balik lagi, kita di UPSI untuk sekarang, fokus untuk memenangkan pemilu. Mas, tapi banyak yang menilai Mas Kaisang terlalu muda untuk jadi Ketua, tanggapannya gimana, Mas? Senyum. Mas Kaisang, dalam pertemuan setelah menjadi Ketua, ini kan pertemuannya sering kerelawan Pak Jokowi, kenapa Mas? Baik lagi, perpolitikan Indonesia ini cukup unik ya, kemarin di 2014, sebelumnya ada 2012, 2014, 2019, itu cukup unik. Karena yang menggerakkan semua ini sebenarnya adalah politik kerelawanan. Jadi saya rasa, saya harus belajar banyak dari para ketem-ketem dari relawan Pak Presiden, supaya balik lagi saya butuh banyak belajar. Akan dikonsolidasikan masuk PSI mungkin, Mas, kerelawanan? Jadi saya nawarin, enggak. Apa cuma dapat satu. Kabarnya udah banyak nih yang daftar ke KSI setelah Mas Kaisang terlihat. Ya, udah banyak, alhamdulillah. Hasil dari pertemuan dengan relawan Pak Jokowi? Ya, alhamdulillah, daftarnya ada sih kan. Yang kali ini di RKI saya sendiri, kan memang multi-partai, semua partai ada. Mau itu dari BDIB, dari PKB, dari Polkar, Nasdem, semua ada. Selatan ada PKS itu juga ada ya tadi ya Pak. Dan alhamdulillah dapat satu. Mas ada ajakan dari P3 untuk nostalgia di Pilpres mendatang, kayak Pilpres 2019. Gimana Mas setanggapan ini? Nostalginya apa? Nostalginya. Jadi balik lagi, kita harus lihat, kita harus hitung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harus win-win. Enggak ada win-win atau lose-win. Semua harus berintegrasi dan harus ineksi. Yang paling win-win dengan siapa Mas? Yang paling win-win berada di posisi mana Mas? Ya semua bisa, Pak. Kita dengan posisi mana pun, pasti bisa win-win asalnya Mas. Mas kasih, Pak.